selamat sore semuanya selamat datang di kelas gentle yoga bersama saya akbar hari ini ada stretchingnya juga ada fokusnya juga, kita fokusnya hari ini ke backband kalau misalkan lower backnya sakit, tidak usah dipaksa nanti pakai optionnya saja ya kita mulai dari posisi duduk bersila di tengah matras letakkan kedua tangannya di atas lutut satukan telunjuk dan juga jempol tangannya ambil nafas, panjangkan punggung, putar bahu ke belakang buang nafas, tutup kedua mata dan fokus sama nafasnya saja ambil nafas dari hidung buang nafas dari hidung dirasakan kembali tiap tarikan dan hembusan nafasnya bernapas dengan sangat pelan dan bernapas dengan sangat panjang tiap kali mengambil nafas, bayangkan punggungnya semakin memanjang dan paru-parunya semakin melebar dan tiap kali buang nafas, relax seluruh badannya dimulai dari kepala, pundak, lengan, pinggang sampai dengan jari-jari kaki pada tahap ini silakan bernapas seperti bernapas biasanya dan pastikan proses bernapas hanya melalui hidung mulai fokuskan pikiran pada satu titik di antara alis arahkan pandangan ke tulang pipi dan masuk lagi lebih jauh ke dalam titik fokusnya mulai sempitkan tenggorokan dan tempelkan lidah ke langit-langit mulut kemudian ambil nafas dengan sangat dalam sampai terasa penuh paru-parunya dengan udara buang nafas dengan sangat kuat dorong nafasnya ke arah tenggorokan sampai terdengar suara nafasnya dorong nafasnya kuat sampai terasa bergetar tenggorokannya rasakan badannya semakin lama semakin menghangat tiap kali mendorong nafas perdalam kembali tarikan nafas dan perkuat kembali dorongan nafasnya kita coba sama-sama nafasnya sekali lagi ambil nafas dalam dari hidung buang nafas perlahan dari hidung satukan kedua telapak tangan di depan dada relax kedua bahu kemudian ambil nafas buka tangan lebar ke samping satukan tangannya di atas kepala buang nafas turunkan tangan ke depan dada kita coba dua kali lagi inhale tangan ke atas punggung pinggang panjang exhale tangan ke dada lutut bokong tekan lagi ke arah lantai satu kali lagi ambil nafas sedalam-dalamnya buang nafas tangan kembali ke depan dada tundukkan kepala siapkan dirinya kembali peka lagi dengan sekitarnya dan pelan-pelan buka kedua mata welcome back namaste respect each other kita mulai sama-sama luruskan dua kaki ke arah depan kaki boleh disatukan atau dibuka selebar panggul kakinya flex ambil nafas angkat dua tangan luruskan punggung buang nafas perut ke arah paha tangan ke arah telapak kaki kalau sampai telapak kaki silahkan dipegang kalau nggak nyampe cukup letakkan di tulang keringnya saja kemudian jika sudah menentukan posisi di mana tangannya silahkan tekuk siku ke arah luar sehingga badannya semakin berat lagi ke arah depan ambil nafas dari hidung kakinya jangan lupa flex buang nafas dari hidung satu nafas lagi disini inhale kemudian exhale ambil nafas angkat badan dan dua tangannya buang nafas tangan kanan turun ke samping side bending sejajarkan tangan kanan dengan bokongnya kemudian tekuk siku panjangkan pinggang kiri saat mendorong siku kanan ke bawah bokong kiri tekan ke arah lantai sehingga terasa panjang di area pinggangnya posisi dada menghadap ke arah depan jangan lupa kakinya flex ambil nafas dari hidung pandangan ke depan buang nafas dari hidung and then inhale tekan lantai angkat tangan yang kanan exhale tangan kiri turun geser ke samping siku ditekuk dada dibuka lihatnya ke depan atau lihat ke arah atas ambil nafas buang nafas kemudian inhale kembali ke atas tangannya naik exhale putar tangannya ke belakang interlock jadikan satu telapak tangannya bayangkan ada jeruk diantara telapak tangan kalian mau peras jeruknya ambil nafas dorong kepalan tangan ke bawah angkat dadanya tinggi kemudian buang nafas lihat ke depan turun dada setengah angkat kepalan tangan jauh dari badan dekatkan wajahnya ke arah lutut atau ke tulang kering kepalan tangannya tinggi ke arah atas turun semampunya turun sesampainya kakinya dalam posisi flex ambil nafas dari hidung buang nafas dari hidung and then inhale angkat badan dan dua tangannya exhale turunkan tangan ke samping badan tekuk lutut kanan silang kaki kanan di luar paha kiri tangan kanan di belakang ambil nafas tangan kiri ke atas buang nafas siku mendorong paha kanan dari dalam melihat ke arah samping atau lihat bahu kanannya tangan di belakang jangan jauh-jauh dekat dengan badan sehingga punggungnya bisa panjang ke atas ambil nafas dari hidung buang nafas dari hidung kemudian lihat ke arah depan pegang kaki kanannya pakai tangan kiri inhale angkat tumit luruskan punggung kemudian exhale lurus kaki angkat tangan di belakang pastiin punggungnya panjang tapi kalau dengan meluruskan kaki punggungnya jadi rounding cukup ditekuk saja lututnya so this is your option ya ambil nafas buang nafas satu nafas lagi inhale exhale tekuk lutut turunkan kaki gantian kaki kiri ditekuk kaki kiri silang di luar paha kanannya tangan kiri di belakang ambil nafas tangan kanan ke atas buang nafas siku dorong paha kiri dari dalam buka badannya ke samping berusaha mendekatkan bahu kanan ke arah paha kirinya ambil nafas dari hidung one more breath buang nafas lihat ke depan pegang kaki kiri pakai tangan kanan inhale angkat tumit luruskan punggung angkat luruskan lututnya exhale angkat tangan di belakang option sama kayak tadi susah meluruskan kaki cukup ditekuk saja one more breath disini ambil nafas buang nafas tangannya turun kakinya turun kaki kiri langsung disilang di pangkal paha kanannya janusir sasana lutut kiri tekan ke bawah kaki kanan lurus ambil nafas dua tangan ke atas buang nafas turun lagi ke arah depan pegang lagi kakinya dimanapun itu lutut tulang kering pergelangan kaki atau mungkin telapak kaki atau memang sudah terbiasa di posisi ini boleh diinterlock jari-jari tangannya di telapak kaki satu nafas lagi inhale kemudian exhale ambil nafas angkat badan dan dua tangan buang nafas putar badan ke arah kiri tangan kiri di belakang tangan kanan pegang paha kiri dari atas ambil nafas tangan kiri ke atas buang nafas siku kanan ditekuk arahkan tangan di atas ke jari kaki kalau sampai kalau tidak sampai biarkan di situ saja yang sudah biasa boleh disentuh jari-jari kakinya tapi pastikan dada menghadap ke arah samping bukan ke arah bawah ambil nafas angkat badan dan tangan kiri buang nafas tangan kiri turun jauh di belakang jari tangannya hadap belakang tangan kanan taruh di pinggang so pointing kaki kanannya ambil nafas angkat bokong panggul dada buang nafas angkat tangan kanan lurus ke atas option 1 boleh tahan di sini option 2 tangan di atas ayun ke samping telinga panjang kalau pusing cukup lihat ke bawah masih bisa lebih dada hadap ke atas lihat ke atas ambil nafas dari hidung buang nafas dari hidung inhale lihat ke bawah semuanya exhale turunkan bokong pelan-pelan balik lagi ke arah depan ganti sisi kaki kiri lurus kaki kanan ditekuk di pangkal pahanya ambil nafas dua tangan ke atas punggung lurus lutut kanan ditekuk buang nafas turun jauh ke arah depan pegang kakinya stay di situ ambil nafas you may be hold on your knee your shin or maybe your ankle stay bend the elbow one more breath ambil nafas buang nafas inhale angkat badan dan dua tangan exhale twisting ke kanan tangan kanan di belakang tangan kiri pegang lutut kanan dari atas lihatnya ke samping atau lihat bahu kanan pastikan bokongnya jangan ikut ke angkat yang kiri ambil nafas tangan kanan ke atas buang nafas siku di bawah ditekuk arahkan jari tangan atas ke jari kaki di depan kalau sampai dipegang kalau gak nyampe biarkan menggantung pandangannya tidak tertutup sama tangan yang di atas ambil nafas buang nafas and then inhale angkat kembali tangan kanan exhale turun jauh di belakang tangan kiri taruh di pinggang pointing kaki kirinya ambil nafas tekan lantai di belakang angkat bokong panggul dada jinjit kaki yang lurus kemudian angkat tangan yang kiri ke atas masih bisa lebih lagi ayun tangan kiri ke samping telinga putar dadanya ke arah atas pelan-pelan lihat ke atas stay di situ ambil nafas jari-jari tangannya aktif buang nafas inhale lihat ke bawah turun bokong perlahan exhale kembali lagi ke arah depan fit together into your butterfly pose or baddha konasana letakkan jempol tangannya di antara telapak kaki ambil nafas punggungnya panjang buang nafas tekuk siku turun badannya ke arah depan boleh tahan di sini atau level selanjutnya turunkan siku ke matras atau mungkin yang sudah biasa boleh lurus dua tangannya you can maybe straighten your elbow and put the forehead on the mat silahkan dipilih optionnya pastikan dimanapun itu kedua lutut tekan ke bawah kedua bokong tetap menempel satu nafas lagi di sini ambil nafas buang nafas and then inhale walk the hands back lift your body exhale tutup lutut kita ke posisi tabletop tangan di bawah bahu lutut di bawah panggul sebarkan jari-jari tangan cengkram matrasnya kuat ambil nafas cow pose dorong bokong ke atas perut ke bawah bahu ke belakang lihat ke depan buang nafas cat pose lengkungkan punggung lihat lutut atau pusarnya dua kali lagi inhale cow pose lihat ke depan bokong ke atas kemudian exhale tarik perutnya masuk last one everyone inhale cow pose and then exhale push the floor away pisahkan belikatnya satu sama lain ambil nafas punggungnya netral buang nafas tangan maju ke ujung depan matras lututnya jangan maju dorong bokongnya tinggi boleh tempel dagu atau keningnya ke matras into your puppy pose kalau kening nempel berarti lihatnya ke bawah kalau dagu yang menempel lihatnya ke arah depan ambil nafas siku tidak istirahat di atas matras sikunya diangkat sedikit buang nafas one more breath inhale exhale tekan lantai angkat badannya mundur dua tangan di bawah bahu kembali kemudian ambil nafas angkat tangan kanan buka dada ke samping buang nafas tangan kanan masuk ke bawah tangan kiri bahu kepala menempel siku kiri 90 derajat kemudian ambil nafas tangan kiri ke atas angkat buang nafas tangan di atas cari pinggang kanan kalau bisa diselipkan tangan di antara pinggang silahkan diselipkan tapi kalau jaraknya masih jauh cukup letakkan di lower backnya saja ambil nafas buang nafas kemudian inhale tangan kiri ke atas exhale ayun tangannya ke samping kuping mendarat di ujung depan matras tangannya tidak nempel ke arah kepala sikunya lurus ambil nafas dari hidung buang nafas dari hidung satu nafas lagi inhale exhale kemudian exhale mundur tangan kiri di depan wajah tekan lantai bantu badannya bangun and let's come back to your tabletop ambil nafas tangan kiri ke atas buka dadanya ke samping buang nafas masuk ke bawah tangan kanannya siku kanannya ditekuk jangan lemes berusaha menekan lantai menggunakan telapak tangan kanan kemudian dorong bahu atasnya ke belakang sampai berasa stretching di area bahu yang bawah ambil nafas buang nafas inhale tangan kanan ke atas exhale cari pinggang kirinya slipkan tangan di antara pinggang dan paha buka dadanya ke arah kanan satu nafas inhale kemudian exhale ambil nafas tangan kanan ke atas buang nafas ayun ke samping kuping turun tangannya jauh di ujung depan matras membentuk mangkok atau bertumpu sama jari-jari tangannya saja satu nafas lagi disini ambil nafas buang nafas geser tangan kanan ke depan wajah kemudian inhale bantu badannya bangun exhale kembali ke posisi tabletop tangan di bawah bahunya lagi ambil nafas kakinya jinjit kemudian angkat lututnya sedikit saja dari matrasnya bahu maju tahan disitu tekan lantainya dua kemudian satu turunkan lutut kaki relax kita akan lakukan hal yang sama tapi dengan kakinya relax tidak jinjit di atas matras ambil nafas bahunya sedikit maju angkat lututnya sedikit tahan tiga good one dua tekan lantainya kemudian satu turun kembali kaki jinjit ambil nafas buang nafas angkat lutut dorong bokong ke atas kita ke posisi down dog atur posisi down dog tangan selebar bahu kaki selebar panggul sebarkan jari-jari tangan cengkra matrasnya kuat ambil nafas jinjit kaki kanan tekuk lututnya buang nafas ganti kaki kiri kayak jalan di tempat inhale kaki kanan sekali lagi kemudian exhale terakhir ganti kakinya yang kiri ambil nafas jinjit dua kaki lututnya lurus bokong tinggi buang nafas down dog tekan tumitnya ke matras kalau tumit udah nempel ke matras angkat 10 jari kaki kencangkan pangkal paha dorong lutut dan pahanya lebih ke belakang turunkan jempol kaki kemudian sebarkan 4 jari kaki yang lain cengkram matrasnya ambil nafas angkat kaki kanan 3 leg dog buang nafas lutut kanan ke siku kiri bahunya maju ambil nafas tendang lagi ke atas 3 leg dog buang nafas lutut kanan ke hidung melengkungkan punggung melangkah ke depan di antara tangan lutut satu garis dengan ankle turunkan lutut belakang ambil nafas angkat 5 jari kaki di depan buang nafas let's come into your half split or arda hanuman sana posisi tangan boleh sejajar tumit atau misalkan hamstring yang gak nyaman boleh mundur tangannya di bawah bahu so this is your option everyone put the hands under your shoulders or maybe in line with your heels inhale tekuk lutut depan kembali kita lakukan dua kali lagi di sini exhale angkat jari kaki dorong bokong ke belakang lurus lutut depannya one more time inhale bend forward and then exhale push the butt back tahan di situ dua napas ambil napas buang napas silahkan pilih optionnya satu napas lagi inhale kemudian exhale tekuk lutut depan kembalikan lagi ke depan ambil napas kaki belakang relax posisi tangan boleh ditekan semuanya atau membentuk mangkok di sini ambil napas angkat lutut belakang kencangkan pahanya kakinya relax buang napas turun lututnya lagi dua kali lagi inhale angkat lutut belakang exhale lutut turun last one everyone inhale lift the back knee hold di situ three good two and then one lutut turun kaki jinjit ambil napas tangan kiri di bawah tangan kanan di paha buang napas putar dada ke arah lutut sambil putar dada ke lutut sambil dekatkan lututnya ke dada jangan didorong keluar kita mau fokus di pinggang bukan di pangkal pahanya di pose ini satu napas lagi inhale exhale kemudian exhale ambil napas lihat ke depan angkat tangan yang kiri buang napas dorong panggulnya ke depan panjangkan perutnya jauh dari paha kemudian side bending ke arah samping memanjangkan pinggangnya yang kiri ambil napas dari hidung you can stay here for the option atau tangan kanannya boleh turun sentuh ke matras pastikan dadanya gak berubah gak jadi ke bawah tetap di atas atau tetap di option aja it's okay ambil napas buang napas tangan atas kembali ke tengah sikunya silang aduh sorry sikunya silang di luar paha dekatkan lutut ke arah bahunya yang kiri oke boleh dibantu pakai tangan kanannya satukan telapak tangan di depan dada right jinjit kaki belakang tuck your back toes lihat ke bawah inhale angkat lutut belakangnya weight shift forward stay di situ three perutnya masuk two sedikit lagi and then one turun lutut belakang kaki relax jangan lepas dulu tangannya belum selesai kita akan angkat lagi lututnya tapi kakinya relax yang belakang ambil nafas buang nafas kaki relax angkat lutut belakang nice tahan three nice one buka dada ke samping two press tangannya and then one turunkan lutut turunkan tangan jinjit kaki belakang angkat lututnya inhale three leg dog right leg up exhale kaki turun ke posisi down dog let's do the other side everyone inhale left leg up exhale left knee to right elbow lutut kiri siku kanan inhale tendang lagi ke atas exhale lutut ke hidung lengkungkan punggung step ke depan di antara tangan lutut belakang turun ambil napas angkat lima jari kaki depan buang napas dorong bokongnya ke belakang kaki depannya lurus tangannya boleh mundur di bawah bahu ambil napas dari hidung buang napas dari hidung tekuk lagi lutut depannya panggul dorong ke depan inhale exhale lift your toes push the butt back for the second round inhale lihat ke depan tekuk lutut satu lagi and then exhale dorong ke belakang tahan disitu kalau tangan masih bisa lebih maju silakan maju pastikan lutut depannya tetap lurus ambil napas buang napas tekuk lutut di depan tangan kanan taro tangannya tetap disitu bentuk mangkok ambil napas angkat lututnya dari lantai kakinya relax yang belakang ya stay 3 nice lututnya lurus 2 and then 1 lutut turun tangan kiri di paha kembali buang napas putar dada ke arah lutut lihatnya ke samping atau lihat ke belakang pastikan lututnya didekatkan ke arah dada tekan jari-jari kakinya kuat ambil napas buang napas and then inhale look forward angkat tangan kanannya exhale dorong panggul ke depan busungkan dada ke arah atas lutut depannya ditekuk panggulnya maju ambil napas lihat ke depan buang napas side bend ke arah kiri you can stay here or maybe touching the floor tapi pastikan dadanya tetap di atas ya ambil napas dari hidung buang napas dari hidung siku ke atas silang di luar paha kirinya satukan telapak tangan di depan dada siku atasnya aktif kaki belakang jinjit lihat ke bawah ambil napas angkat lutut belakang bahu maju tahan di atas tiga pahanya kencang dua and then satu lutut belakangnya turun kakinya relax satu lagi beda posisi kaki belakang inhale weight shift forward angkat lutut belakangnya tahan tiga ayo pahanya kencang lututnya lurus dua and then satu turun kembali tangannya kembali ke depan jinjit kaki belakang angkat lututnya inhale left leg up three leg dog kemudian exhale kaki turun ke posisi down dog ambil napas kaki kanan ke atas buang napas lutut kanan ke hidung step ke depan di antara tangan kaki belakang tumitnya turun jari kaki diagonal keluar ambil napas tangan di bawah bahu luruskan punggung luruskan lutut depan buang napas pyramid pose kalau tangannya susah di bawah boleh pegang punggung kaki dan tulang keringnya this is your option yang bisa lebih mungkin tangan melewati jari-jari kaki di depan injak kuat kaki belakangnya biar badannya tetap stabil ambil napas buang napas tekuk lutut depan tangannya turun kembali di bawah bahu inhale tangan kanan ke atas exhale lurus kaki depannya bokong dorong ke belakang kalau bisa lurus silakan lurus tapi kalau belum bisa lurus full boleh ditekuk sedikit lutut depan ambil napas buang napas ayun tangan di atas ke samping kuping posisi dada tetap hadap ke kanan posisi bokong didorong ke belakang bukan ke samping ambil napas buang napas tangan di atas siku ditekuk pegang kaosnya pegang bajunya pegang bajunya yes dorong siku atas ke belakang ambil napas oke buang napas tekuk lutut depan pangan kanannya turun ubah jari kaki belakang sedikit keluar yes letakkan tangan yang kiri di paha kiri tangan kanan di pergelangan kaki kanan inhale lurus lutut kanan buka dadanya ke samping into your trikonasana boleh disini kalau badannya belum stabil atau angkat tangan kiri lurus ke atas pandangan ke samping kalau sudah cukup stabil mungkin lihat jari tangan di atas ambil napas dari hidung kuatkan kakinya buang napas dari hidung ayun tangan kiri ke samping telinga pastikan dada tidak wajah tidak tertutup sama bahu atasnya ambil napas buang napas tekuk siku atas pegang punggungnya lagi dorong sikunya ke belakang ambil napas dari hidung buang napas dari hidung kemudian inhale tekuk lutut depan tangannya turun jari kaki belakang ubah sedikit masuk lagi kemudian dari sini lihat ke depan inhale angkat badan dan dua tangannya let's come into your warrior one atau vira badrasana one lutut depan ditekuk dorong lututnya ke arah jari kaki kedua satukan tangannya di atas bentuk pistol ambil napas tarik ujung pistolnya ke belakang busungkan dadanya ke arah atas siku lurus ambil napas tahan kakinya pakai lutut depan buang napas and then inhale lihat ke depan pelan-pelan jinjit kaki belakangnya kuatkan buang napas lepaskan tangan kemudian inhale punggungnya panjang ke atas exhale putar dada ke kanan tangan kiri lurus ke depan tangan kanan lurus ke belakang so find the balance tangan kanan pegang pinggang kanan atau pegang paha belakangnya tangan kiri lurus ke atas ambil napas good buang napas side bending ke arah belakang tekuk kaki belakangnya 90 derajat and then lurus kaki depannya kaki belakang tetap ditekuk stay di situ 3 find the balance focus 2 and then 1 bend the front leg arms down 3 leg dog right leg up and then exhale kakinya turun ke posisi down dog let's do the other side inhale left leg up exhale knee to your nose step ke depan di antara tangan kaki belakang tumitnya turun jari kaki diagonal inhale lurus punggung lurus lutut depan exhale pyramid hands under your shoulders or maybe come into the edge of your mat lebih maju lagi dari kakinya yang depan or maybe option taruh di atas punggung kaki satu napas lagi disini ambil napas buang napas tekuk lutut di depan tangan kanan tekan ke bawah inhale tangan kiri lurus ke atas exhale lurus kaki depan dorong bokong ke belakang bayangkan pahanya seperti gunting jadi mau rapat satu sama lain ambil napas buang napas ayun tangan di atas ke samping kuping pinggang kirinya panjang kasih tenaga sama tangan di atas ambil napas buang napas tekuk siku di atas pegang punggungnya dorong siku atas ke belakang ambil napas dari hidung buang napas dari hidung tekuk lutut depan tangan kirinya turun ubah jari kaki belakang sedikit ke arah luar letakkan tangan kanan di pinggang kanan tangan kiri di pergelangan kaki ambil napas lurus lutut kiri dorong bokong ke belakang putar dada ke samping sudah stabil ambil napas angkat tangan di atas sejajar dengan bahunya cari titik keseimbangan lihat bawah samping atau atas ambil napas putar tangan di atas ke samping telinya buang napas tarik jauh ke arah depan ambil napas dari hidung buang napas tekuk siku di atas pegang kaosnya lagi stay di situ breathe in one more breath breathe out ambil napas tekuk lutut depan turunkan tangan buang napas lihat ke depan kaki belakang ubah lagi diagonal sedikit ambil napas angkat badan dan dua tangannya buang napas dorong lututnya ke arah jari kaki kedua satukan tangan di atas bentuk pistol ambil napas tarik ujung pistol ke belakang busungkan dada ke arah atas ambil napas dari hidung paha kanannya kencang buang napas dari hidung oke neutralkan kembali punggungnya lepaskan tangan jinjit kaki belakang ambil napas buang napas stay di sini inhale bend the front leg exhale twist to your left buka dada ke samping ambil napas buang napas tangan kiri pegang kaki belakang atau pinggang tangan 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 lurus ke atas inhale and then exhale bend the back leg 90 derajat kemudian lurus kaki depan perlahan dorong badannya lebih jauh lagi ambil napas dari hidung buang napas dari hidung tekuk lutut depannya turunkan tangan inhale left leg up three leg dog and then exhale kaki turun ke posisi down dog ambil napas bahunya maju ke posisi plank buang napas catur angga boleh full atau lututnya turun tekuk sikunya inhale meluncur ke depan cobra or maybe up dog exhale child pose lututnya turun luruskan tangannya ke belakang ambil napas dari hidung buang napas dari hidung satu napas lagi kemudian inhale lurus tangan ke depan exhale siku nempel di matras satukan telapak tangannya namaste buka lutut lebar lagi sedikit ambil napas buang napas tekuk siku dekatkan jempol tangan ke arah punggung kemudian maju sedikit demi sedikit sikunya menjauh dari badan mendorong dada ke arah bawah ambil napas dari hidung buang napas dari hidung satu napas lagi inhale exhale turunkan tangan lurus jauh ke depan sikunya jangan tempel cengkram jari-jari tangannya inhale angkat badan tabletop exhale jinjit kakinya ambil napas kaki kanan ke belakang angkat kakinya dari matras tangan kiri diagonal ke samping kiri bentuk mangkok ambil napas tekuk lutut di atas buka panggul ke samping tekan tangan kanannya kuat lepas satu-satu jari tangan kiri kemudian arahkan ke belakang pegang punggung kakinya dari dalam ambil napas angkat lutut kanan lebih tinggi tendang ke belakang buka dadanya ke arah kiri tahan di situ tiga ayo tekan perutnya masuk dua tekan tangan kanannya dan satu turunkan tangan turunkan lutut kanan oke let's find the balance again kaki kirinya mundur angkat dari matrasnya ambil napas buang napas geser tangan kanan ke samping tekuk lutut di atas buka panggulnya lihat ke depan ambil napas lepas satu-satu jari tangan buang napas grab your toes and then lift your knee up and then twist your chest to your right tahan tiga yes lebih tinggi lagi tekan tangannya ke bawah dua sedikit lagi and then satu oke turun ambil napas bahunya maju melebihi jari tangan buang napas tekuk siku turunkan paha panggul perut dada oke stay disitu ambil napas tangannya lurus ke belakang bentuk mangkok ambil napas tangannya mundur dada diangkat kalau lower back sakit gak usah tinggi-tinggi ngangkatnya sedikit aja buang napas turunkan dada letakkan kening ke bawah kalau tadi dada yang angkat sekarang angkat dua kaki dari pahanya jadi bukan ditekuk tapi diangkat dua kaki tahan dua satu turun kembali ambil napas tangan lebih mundur angkat dadanya tahan di posisi ini angkat dua kaki tangannya bentuk mangkok tahan tiga lepas satu-satu jari tangan jangkau ke belakang good dua sedikit lagi dan satu oke turun kembali tangan kanan lurus ke depan kaki kaki kiri ditekuk tumit ke arah badan pegang punggung kakinya dari luar pakai tangan kiri sikunya ditekuk ke arah luar inhale belum diangkat dadanya masih di bawah inhale angkat lutut kiri dan paha kiri dari matras ditekuk sikunya lebih dalam exhale turun kembali satu lagi inhale angkat lutut kiri dan paha kiri exhale tendang kaki kirinya ke belakang or flex your foot sampai bisa ngangkat dadanya right good cari titik keseimbangan tangan di bawah bentuk mangkok kemudian angkat tangannya yang di depan stay lihat ke depan 3 lebih tendang lagi bisa sikunya lurus yang di atas 2 ayo dikit lagi and then 1 oke turunkan change side turun kaki kiri lurus tangan kiri ke depan tangan kanan lurus ke belakang aman semua lower back oke tekuk lutut kanan tumit ke arah bokong pegang punggung kakinya dari luar ambil nafas masih di bawah dadanya ambil nafas tekuk siku buang nafas angkat lutut kanan dan paha kanan dari lantainya stretching paha bagian depan buang nafas turunkan kembali kita coba sekali lagi inhale angkat lutut dan paha kanan exhale tendang kaki ke belakang siku lurus sampai bisa ngangkat dada bentuk mangkok tangan di bawah badannya jangan sampai ke samping angkat tangan yang di depan tahan di situ tiga kickback everyone dua nice one and then satu oke turun jangan dilepas dulu tangannya dari kaki belakang tangan di depan pegang juga kaki belakangnya dada tetap di bawah kening di bawah tekuk siku ke arah luar inhale angkat lutut dan pahanya cukup angkat lutut dan pahanya dada tidak diangkat exhale turun kembali last one inhale angkat 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 ubah jari kaki jadi flex tendang kakinya ke belakang angkat dadanya tinggi let's come into your full bow pose stay di situ three kickback yes chest lift kickback two nice one and then one oke release release your arms geser tangannya di samping tulang rusuk inhale tekan lantai angkat badannya exhale child's pose child's pose naiknya pelan-pelan ya sikunya taruh aja ambil napas dari hidung buang napas dari hidung satu napas lagi kemudian exhale geser tangan di luar lutut tekan lantai angkat badannya kita coba satu pose lagi ya oke tempel lutut dengan lutut paha dengan paha kita stretching dulu sebentar kemudian letakkan tangannya di belakang ambil napas badannya condong ke belakang angkat lututnya dari matras angkat lututnya bukan bokong right stay di situ stretching bagian ankle 3 tekan lantainya 2 and then 1 turunkan lututnya tangan masih di belakang mungkin digeser lebih jauh lagi oke ambil napas tekan lantai baru angkat bokongnya angkat dada right stay di situ boleh lihatnya ke depan atau lihat ke atas tidak lihat ke belakang saya mau lehernya tetap lurus segaris dengan punggungnya tahan 3 rest lantainya 2 sedikit lagi 1 dagu ke arah dada lihat ke depan turunkan perlahan oke maju tangan jinjit kaki duduk bokong di atas tumit oke stay di situ jinjit kakinya jinjit tap your toes dan ambil napas angkat pahanya angkat bokongnya buang napas tangannya taruh di pinggang dengan siku menghadap ke arah belakang kalau gak nyaman boleh kakinya dibuka lebih lebar posisi kaki boleh jinjit boleh relax kalau lututnya sakit silahkan relax kakinya ya sikunya jangan kebuka sikunya hadap ke arah belakang ambil napas paha dorong ke depan panggul dorong ke depan angkat dadanya tahan di sini dulu kita 2 tahapan 3 2 and then 1 dagu ke dada dorong bokongnya ke belakang netralkan lagi 2 kali lagi inhale push the hips forward lengthen the belly to your chest exhale shoulders back tahan 3 2 and then 1 dagu ke dada kembali lagi ke tengah oke 1 kali lagi tetap di situ atau nanti ada challenge nya dengan tangan boleh turun ke arah tumit ya ambil napas dorong bokong ke depan panggul ke depan buang napas angkat dadanya stay di sini atau satu-satu tangan turun ke arah tumit pegang tumit nya angkat dada right bayangkan dadanya ditarik ke atas you can do the option or maybe the full pose stay for 3 keep breathing 2 chest up and then 1 chin to chest and then push the hips forward angkat badannya child's pose lututnya disatuin dulu rapat dulu lututnya supported child's pose lurus tangannya ke arah depan oke nice one stay here buang napas tangannya lurus ke belakang dekatkan wajahnya ke arah lutut dengan ubun kepala menempel ke matras ambil napas angkat bokong panggul dada buang napas tahan disitu lihatnya ke belakang into your rabbit pose buang napas turunkan bokong lurus lagi tangannya ke depan buang buang lututnya lebih lebar dari tadi dari posisi yang awal ambil napas tetap di child's pose ya buang napas geser dua tangan ke sisi kanan perut ke arah paha kanannya boleh sirhat disitu perutnya dengan siku menempel atau tidak menempel ambil napas dari hidung buang napas dari hidung satu napas lagi inhale exhale kembali lagi dua tangan ke arah tengah ambil napas buang napas geser ke sisi kiri perut di atas paha dada di atas lutut one more breath inhale exhale kembali lagi ke arah tengah pelan-pelan tangannya mundur badannya diangkat oke let's come into your sitting position lepaskan tumitnya dari posisi duduk kemudian dari sini lurus kaki kiri ke depan silang kaki kanan di luar pahanya yang kiri badan miring ke samping kiri tekuk kaki di depan sampai tumit bisa nempel di luar bokong kanan bukan didudukin ditempel aja tangan kanan di belakang ambil napas tangan kiri ke atas buang napas boleh dipeluk boleh silang siku kirinya di sisi dalam paha kanan so open the chest to your right side press tangan yang kanan di belakang ambil napas dari hidung buang napas dari hidung ambil napas lihat ke depan pegang kaki kanannya buang napas lurus tegakan punggung flex the foot atau atau maybe just bending your knees and angkat tangan di belakang lihat jari tangannya ambil napas buang napas inhale lihat depan tekuk lututnya exhale pegang kaki dari luar dan dalam interlock boleh tahan di sini atau tendang ke arah atas yes ambil napas dari hidung buang napas dari hidung and then inhale bend the knees slowly down exhale lurus kakinya yang kanan gantian kiri silang di luar paha kanan miring ke kanan tekuk kaki kanannya tumit di luar bokong kiri tangan kiri di belakang inhale right arm up exhale cross the elbow or maybe just hugging your knee to your chest ambil napas dari hidung buang napas dari hidung and then inhale lihat ke depan pegang kaki kirinya exhale lutut diangkat dan lurus atau tetap ditekuk saja tendang angkat tangan di belakang ambil napas buang napas inhale kembali ke depan lutut ditekuk tangan pegang pelapak kaki dari luar dan dalam interlock exhale dorong ke arah atas or maybe stay here it's okay tahan lihat jari kaki di atas ambil napas buang napas one more breath inhale exhale teguk lutut di atas turunkan kaki lutut dibuka selebar panggul pegang dari luar tiduran pelan-pelan peluk lututnya ke arah dada goyangkan badannya ke sisi kanan dan kiri pijat pinggang punggung sampai dengan bahu ambil napas buang napas happy baby pose pegang telapak kaki dari luar atau kalau terlalu intens boleh pegang lututnya dari luar sambil tekan punggungnya ke arah bawah buang napas pegang jempol kaki pakai telunjuk dan jari tengah atau mungkin tangannya tetap di lutut lurus dua lututnya ke arah luar buka kakinya lebar pastikan bokongnya tidak terangkat tetap tekan ke arah bawah ambil napas dari hidung buang napas dari hidung tekuk lututnya kembali turunkan tumit dekat dengan bokong kemudian satukan lutut dengan lutut jempol kaki dengan jempol kaki buka lututnya ke arah luar telapak kaki jadi satu into your supta badakonasana kalau keangkat lower back dan tidak nyaman jauhkan kakinya dari badan luruskan tangannya di samping kuping sikunya lurus sambil tekan bahunya ke bawah buang napas tekuk siku pegang sikunya dorong ke arah lantai ambil napas dari hidung buang napas dari hidung pejamkan kedua matanya biarkan biarkan badannya semakin lama semakin berat ke arah bawah dua napas lagi di sini inhale exhale last one breathe in and breathe out luruskan kakinya ke depan satu satu geser tangannya di samping pinggang telapak tangan hadap ke atas masuk lagi lebih jauh ke dalam titik relaksasinya gunakan napas dan netralkan napasnya kalau misalkan napasnya belum teratur di posisi ini ambil napas dari hidung buang napas dari hidung biarkan badannya jatuh dan berat ke arah bawah mengistirahatkan lagi badannya sambil bernafas sambil mulai di cek apakah bahunya sudah relax lehernya sudah nyaman kakinya sudah berat dan jatuh ke arah matrasnya dan jatuh ke arah Dengan sangat perlahan Kembalikan lagi kesadarannya Kedalam badan Gerakan ujung jari kaki Gerakan ujung jari tangan Dirasakan kembali aktifnya badan Luruskan dua tangannya di atas kepala Pegang pergelangan tangan Satukan kedua kakinya Ambil nafas Panjangkan badan sejauh mungkin Buang nafas Relax kembali Peluk dua lutut ke arah dada Goyangkan badannya ke sisi kanan dan kiri Pijat pinggang Punggung Sampai dengan bahu Ambil nafas Dan pada saat buang nafas Jatuh dua lutut ke sisi kanan Lepaskan kedua tangan Ganjal tangannya di bawah pipi kanan Atau di bawah kepala Kapan pun sudah siap Gunakan tangan di atas Tekan ke lantai Bantu badannya bangun Dan kembali duduk di posisi bersilah Letakkan dua tangan di atas lutut Panjangkan punggung Relax kedua bahu Ambil nafas Angkat dua tangan Satukan tangannya di atas kepala Buang nafas Turunkan tangan ke depan dada Kita coba satu kali lagi Ambil nafas Tarik semua energi positifnya masuk Buang nafas Lepaskan beban Dan energi negatifnya Tundukan kepala Berterima kasih sama badannya Dan semoga latihan hari ini Dapat bermanfaat bagi tubuh Pelan-pelan buka kedua mata Welcome back And namaste Thank you Selamat malam Selamat beristirahat Terima kasih telah menonton